Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Hai kawan-kawan, nama saya Muhammad Adam Firdaus bin Rahman. Saya wakil sekolah Renda Sinal, kelas terempat. Hari ini saya akan menceritakan mengenai makanan tradisi kesukaanku. Namaku Adam, aku tinggal di sebuah kampung di daerah Tutung. Kampungku dinamakan Kampung Sinal. Setiap pagi, aku selalu menolong ibuku di dapur untuk menyediakan kuih muih. Ibuku seorang peniaga kuih Melayu Brunei. Ibu selalu menjual kuih cincin, kuih penyaram, dan kuih bauluk. Ditamu Tutung pada setiap hari Kamis. Setiap pagi, ibuku selalu sibuk di dapur. Aroma santan dan daun pandan menyebar di seluruh rumah. Yang selalu membuatku selalu terasa lapar. Hmm, sedapnya bau masakan ibu. Ibu masak apa? Ibu masak kelupis, kuih cincin, dan kuih penyaram. Boleh ada makan ibu? Makanlah hadam. Wah, sedapnya kuih penyaram ini. Aku anak Brunei. Selain kuih tradisi, sudah tentu abuyat makanan kesukaanku. Ibu selalu menghidangkan abuyat pada malam Jumat. Rasanya pasti nyaman. Sekali makan, pasti mau lagi. Kami makan bersama jaca binjai, paku pakis, dan ikan goreng dengan penuh selera. Setelah makan malam, biasanya kami duduk bersama di ruang tamu. Mendengar cerita dari ayah dan ibu. Mereka selalu menasihati kami untuk mencintai dan menjaga warisan Brunei. Kita harus bangga menjadi anak Brunei, kata ayah. Disinilah akar kita dan disinilah kita berasal. Aku berjanji akan selalu mencintai dan menjaga warisan yang telah diturunkan kepada kami. Aku bangga menjadi anak Brunei. Sekian ini saja cerita mengenai makanan tradisi kesukaanku. Kita sebagai anak Brunei, kita sebagai anak Brunei, mestilah mengekalkan warisan budaya yang bernilai untuk kita hargai. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.